bismillahirrahmanirrahim bapak nurrah berkandang yang kami hormati bapak penurus takmir masjid adikaya senarutu yang kami hormati penurus PLN berkandang yang kami hormati serta bapak ibu sekalian semoga Allah limpahkan rahmatnya pada kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi al-huda Bapak-bapak dan ibu-ibu serta Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh berkumpul dengan orang-orang yang kita yakini kesolehan mereka disebutkan oleh sebagian ahlul ilmi bahwa diantara ciri dan cara untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan kita Ada tiga hal Pertama Ketika memiliki seorang suami yang soleh Dan istri yang soleh Pasangan antara suami yang soleh dan istri yang soleh Maka keduanya akan bersinergi dalam ketaatan kepada Allah Dalam kebaikan yang kemudian akan melahirkan kebahagiaan demi kebahagiaan Yang dimaksud dengan kesolehan adalah Bagaimana seorang hamba memiliki hubungan yang baik kepada Allah SWT Dan juga memiliki hubungan yang baik terhadap sesamanya Seorang suami, seorang istri yang hubungan dengan Allah SWT baik Dan juga hubungan berhadap sesamanya juga baik Maka ini cara untuk mendapatkan kebahagiaan Di samping sholatnya, kuasanya, ibadah-ibadahnya kepada Allah baik Namun begitu pula dengan hubungannya dengan masyarakat, dengan sesama juga baik Karena ada orang yang hubungan kepada Allah SWT baik Ibadahnya mampu Yang mencid rajin Ngajir atau telah Tapi ternyata interaksi dengan sesamanya kurang baik Suka menjelang Suka mencaji Bahkan mudah untuk menyakiti tetangganya Mengambil barang di orang lain Ada orang seperti itu Maka ini tidak termasuk Tidak sempurna kesalahannya Ada juga orang sebaliknya Hubungan dengan orang lain bagus Hubungan dengan tetangganya bagus Suka membantu, sopan, ngomongin halus Tidak pernah menyakiti Tutur sapanya juga baik Tapi tidak pernah di masjid Tidak tahu sholat Tidak pernah menyakiti orang lain Cuma dia Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Mocok Quran Maka ini juga Tidak bisa dikategorikan sebagai seorang yang Soleh tadi Nah orang yang Soleh yang dimaksud adalah Soleh secara vertikal Kepada Allah SWT Dan juga Soleh secara horizontal Terhadap hubungan sesamanya Yang kedua Waiyakuna Abna Abroram Ketika memiliki anak-anak yang berbakti Ketika memiliki anak-anak yang Berbakti Yang taat Kepada kedua orang tuanya Dan ini adalah Kebahagiaan yang sangat besar Jangan sekalian Memiliki anak-anak yang berbakti Itu adalah Kebahagiaan yang luar biasa Dari kedua orang tuanya Jabatan yang diri Harta yang banyak Rumah yang mega Harta yang berlipat Itu bukan jaminan kebahagiaan Meskipun orang tuanya baik Orang tuanya soleh Ibunya soleh Tapi anaknya berhak Maka itu hanya akan mengundang Air mata Bagi kedua orang tua Oleh karena itu Sebagai kedua orang tua Kita berkewajiban Untuk mendidik anak-anak kita Agar kemudian Menjadi anak-anak yang soleh Anak-anak yang berbakti Pada kedua orang tuanya Yang ketiga adalah Ketika ia Memiliki Tempat tinggal Berteman dekat Dengan orang-orang yang soleh Dengan orang-orang yang Yang soleh Sekitarnya itu Orang-orang yang baik Orang-orang yang soleh Maka ini adalah Di antara ciri Dan cara Untuk mendapatkan kebahagiaan Sebab bagaimanapun Orang-orang yang ada Di dekat kita Itu akan memberikan Pengaruh pada diri kita Baik dalam akhlak kita Ibadah kita Ma'amalah kita Saya gantar kita bersabda Al-mar'u'ala Dini khalili Seseorang itu tergantung Dari agama teman dekatnya Maka Perhatikan kepada siapa Kalian Berteman dekat Sehingga Kepat Arf Pengatakan Al-Jar Kobladan Memilih tetangga Sebelum bangun rumah Ar-Rafir Kobladriq Sebelum jalan Sebelum sahab Lihat Sahab Karasopo Siapa yang akan Menemani kita Dalam Perjalanan Jadi sebuah nasihat Bagaimanapun Kalau kita Belum rumah Maka kita perlu Untuk Selektif Tetangga kita Nanti siapa Kita akan Berhidrati dengan siapa Nah Kalau kita dapati Tetangga kita Dalam orang-orang Yang soleh Maka ini akan Kumpulan orang-orang Yang soleh Akan melahirkan Kebaikan Dengan kebaikan Sehingga Ketika kita Diberikan Kemudahan oleh Allah Untuk berkumpul Bersama dengan Orang-orang yang Sama-sama Satu tujuan Sama-sama Mencari keribat Allah SWT Mudah-mudahan Ini adalah Di antara Asbab Untuk mengundang Rahmatnya Allah SWT Jemaah sekiranya Yang dimulakan Allah SWT Kemudian Nikmat yang Paling besar Yang Allah Berikan kepada Hambanya adalah Ni'mat Berupa Hidayah Untuk Menerima Risalah Islam Agama Islam Adalah agama Yang Diribat Allah SWT Adalah Maka ini Nikmat yang Sangat Besar Nikmat yang Sangat Agung Yang Harus Kita Syukuri Bersama Umat Umat Islam Jika dibandingkan Dengan umat-umat Perdahulu Maka akan Ada Banyak Perbedaan Di antaranya Umat Umat Islam ini Umurnya Lebih pendek Kalau dibandingkan Dengan umat Perdahulu Umat-umat Perdahulu itu Ratusan tahun Bahkan Ribuan tahun Umurnya Nabi Nuh Aja itu Nabi Nuh Dakwahnya Aja Seribu Kurang Lima 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 tahun Sembilian Ratus Lima Tahun Itu Dakwahnya Berarti Umur Beliau Kan Lebih Dari Itu Libuan Tahun Umat Terdahulu Jangan Saja Namun Subhanallah Allah Memilih Dan Meletapkan Bahwa Umat Islam Ini Adalah Umat Yang Terbaik Dalam Subhat Al-Imam 110 Allah Berkirman Kuntum Khairu Umadin Akhijat Linas Kalian Adalah Sebaik Baik Umat Yang Ada Di Mukabbi Asbab Nuzul Turunnya Ayat Ini Sebabnya Adalah Ibn Mas Bersama Dengan Beberapa Sahabat Sedang Berdebat Dengan Orang-orang Yehudi Mereka Berdebat Tentang Siapa Yang Lebih Baik Apakah Ibn Mas'ud Dengan Para Sahabat Atau Orang-orang Yehudi Saling Mengkel Saling Berdebat Siapa Yang Paling Baik Siapa Yang Terbaik Dantara Mereka Maka Terulah Yakin Kuntum Kuntum Khairu Ummatin Oh Hujat Ninnas Kalian Umat Islam Adalah Umat Yang Terbaik Yang Memang Dikeluarkan Sehingga Ulama Taksir Menyebutkan Bahwa Ayat Ini Khusus Turun Untuk Kebuna Maskot Dan Para Sahabat Yang Ada Saat Itu Mereka Adalah Umat Terbaik Dibandingkan Dengan Orang Yang Menyebutkan Sampai Kemudian Ulama Yang Menegaskan Bahwa Awalnya Turun Untuk Ibn Masjid Dan Teman Temannya Namun Kemudian Ayat Ini Juga Berlaku Untuk Seluruh Umat Islam Yang Mereka Berislam Sebagaimana Berislam Rasulullah Sallallahu Alih Sallam Dengan Para Sahabat Jadilah Mereka Khairu Ummah Umat Yang Terbaik Sehingga Allah Berkira Dalam Ayat Yang Lain Dan Demikianlah Kami Jadikan Umat Yang Pertengahan Lagi-lagi Ulama Tafsir Menyebutkan Yang Dimaksud Dengan Umat Tafsir 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 Orang-orang Yang Adil Dan Orang-orang Yang Terbih Jadi Umat Islam Ini Ditetapkan Dan Dijudih Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadi Umat Yang Terbaik Dibandingkan Dengan Umat-umat Terdahul Mungkin Ada Terbetik Pertanyaan Dalam Dalam Bila Kita Umuri Lebih Pendek Umurnya Lebih Sedikit Tapi Kok Bisa Menjadi Lebih Baik Dari Umat-umat Terdahulu Nah Kita Kan Mengatakan Mengingat Umat-umatku Itu Antara 60 Sampai 70 Dan Sungguh Sedikit Yang Melewati 70 Sedikit Yang Melewati 70 Nah Jangan Sekarang Kalau Kita Fahami Bahwa Umat Islam Yang Muncul Belakangan Ini Dipilih Oleh Allah S.W.T Untuk Menjaga Umat Yang Terbaik Nabi Pernah Memberikan Perumpamaan Ketika Bersama Para Sahabat Bahwa Matalu Matalukum Wa matalu Ahli Kita Perumpamaan Kalian Dan Perumpamaan Dengan Ahli Kita Terdahulu Dua Dua Kita Terdahulu Seperti Perumpamaan Seseorang Yang Menyewa Karyawan Pekerja Ada Seorang Yang Menyewa Memperkerjakan Pekerja Maka Orang Ini Berkata Siapakah Yang Mau Bekerja Untukku Dari Pagi Sampai Siang Ala Kira Gajinya Sampai Kira Fahamil Yahudi Lalu Orang Yahudi Melakukan Mengambil Pekerjaan Kemudian Orang Ini Berkata Lagi Siapakah Di antara Kalian Yang Mau Bekerja Untukku Dari Siang Sampai Asal Gajinya Satu Kira Fahamil Lakin Nasar Maka Orang Orang Nasar Mengambil Bekerjaan Kemudian Siapa Yang Mau Bekerja Untuk Kudua Kira Dari Asal Sampai Maghrib Maka Kalian Yang Mengambil Itu Coba Perhatikan Dari Pagi Sampai Siang Gajinya Satu Kira Satu Kira Seperti Satu Gunung Gunung Yang Paling Cik Kemudian Yang Ngambil Siapa Orang Yahudi Dari Duhur Sampai Asal Satu Kira Juga Gajinya Yang Ngambil Orang Kemudian Dari Asal Tari Maghrib Waktunya Lebih Pendek Gajinya Dua Kali Lipah Itulah Kalian Fakodibatil Yahuduan Nasara Lalu Orang Orang Yahudu Nasara Marah Ya Allah Ya Allah Kenapa Kami Kami lebih Banyak Bekerja Kami Lebih Banyak Beramal Kok Gajinya Lebih Sedikit Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apakah Aku Mengurangi Jatah Kalau Sedikit Pun Yang Buat Tidak Kata Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Inilah Keutamaanku Yang Aku Berikan Kepada Yang Aku Berhendaki Kata Allah Subhanahu Jadi Allah Telah Menetapkan Menghendaki Bahwa Umat Islam Ini Menjadi Umat Yang Terbaik Umurnya Lebih Sedikit Kerjaannya Lebih Pendek Tapi Gajinya Lebih Besar Pahalannya Lebih Banyak Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah Ketetapan Allah Yang Tidak Bisa Dibanggu Nah Namun Kita bisa Mengkaji Apa Faktor Faktor Yang Menjadikan Kenapa Ya Pahala Yang Didapatkan Umat Islam Itu Bisa Berlipat Ganda Meskipun Dengan Waktu Yang Lebih Pendek Amalnya Lebih Sedikit Durasinya Lebih Pendek Tapi Pahalanya Bisa Lebih Lebih Besar Di antara Faktor Yang Yang pertama Karena Adanya Waktu Waktu Yang Mulia Adanya Waktu Waktu Yang Yang Mulia Yang Mana Apabila Amalan Dikerjakan Pada Waktu Tersebut Maka Pahalanya Berlipat Ganda Contoh Misalnya Amalan Yang Dikerjakan Pada Hari Jumat Nabi Kita Mengatakan Hari Jumat Hari Yang Paling Baik Ketika Matah Tersebut Di Dalam Jumat Hari Jumat Adalah Hari Cintakannya Adam Dimasukkan Kedalam Jannah Dan Dikeluarkan Dari Jannah Untuk Tugas Di Muka Bumi Hari Yang Paling Baik Adalah Hari Jumat Maka Ketika Seorang Haba Beramal Pada Hari Itu Maka Pahalanya Lebih Banyak Dibandingkan Hari Yang 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 Dan Ini Adalah Taufik Dari Allah Subhanahu Wata Dahulu Umat Terdahulu Diberikan Kilihan Untuk Milih Hari Yang Difokuskan Untuk Ibadah Orang Orang Yahudi Milih Hari Sabtu Orang Orang Nasrani Milih Hari Ah Wahda Yahudi Yahudi Dan Umat Islam Diberikan Taufik Untuk Kemudian Milih Hari Hari Jumlah Murut Dikanti PC PSP Ganti PC Ini Kan Karena Faktor Lebih Kepada Waktu Yang Memungkinkan Nah Kemudian Jaman Sekali Di antara Waktu Yang mulia Yang lain Adanya Bulan Bulan Haram Adanya Bulan Bulan Haram Bulan Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Allah Perfirman Dalam Taufah 36 Sesungguhnya Hitungan Bulan InsyaAllah Itu ada 12 Sejak Sejak Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Dan Dari 12 Bulan Itu ada 4 Bulan Haram Ada 4 Bulan Haram Yang Kalau Seorang Haram Beramal Kebaikan Di Bulan Itu Maka Pahalanya Dilipat Dilipatkan Dari Subhan Salah Salah Satu Dari 4 Bulan Haram Itu Bulan Del Qadda Maka Amal Kebaikan Di Bulan Ini Pahalanya Dilipat Gendakan Oleh Allah Subhanahu Di Antara Waktu Mulia Yang Lain Adalah Adanya Bulan Ramad Bulan Ramad Yang Mana Amal Kebaikan Yang Dikerjakan Di Bulan Itu Meskipun Amalnya Sama Dengan Bulan Yang Lain Tapi Jika Dibilan Ramad Maka Menjadi Persibat Gendak Apatah Lagi Kalau Kemudian Seorang Hamba Diberikan Paufir Untuk Mendapatkan Malam Dari Datuk Satu Malam Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Khirun Min Al-Fishar Lebih Baik Daripada Seribu Bulan Seribu Bulan Itu Jawa Sekalian Kalau Di Konversi Kedalam Tahun Sama Dengan 83 Koma 4 83 Tahun Koma 4 Bulan Kita Bayangkan Seandainya Di Antara Kita Ada 10 Tahun Saja 10 Tahun Saja Dalam Setiap Tahun Yang Mendapatkan Laylat Al-Qadda Maka Seolah Olah Umur Kita Telah Bertambah 830 Tahun Amarnya Sama Tapi Kalau Dikerjakan Di Laylat Al-Qadda Itu Senilai Dengan 1000 Bulan Coba Bayangkan Jenangan Kalau Misalkan 20 Tahun Sejak Balik 20 Tahun Dapat 20 Ramah Dan Delalah Dapat Laylat Terus Maka Kalian Sudah Berumur Seperti 1.600 Tahun Sudah Mirip Opa Terdahun Iya Dalam Isi Amalan Dan Isi Amalan Itu Kalau Mendapatkan Malam Dalat Kodan Maka Sudah Sepantas Bagi Kita Untuk Bagaimana Mencari Malam Tersebut Ini yang pertama Karena Adanya Faktor Waktu Yang 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 Kedua Kenapa Umat Islam Ini Bisa Mendapatkan Keutaman Yang Besar Dibandingkan Dengan Yang Yang Kedua Adalah Karena Faktor Tempat Yang Mulia Jadi Ada Waktu Yang Mulia Ada Tempat Yang Yang Mulia Ada Tidak Nabi Kita Mengatakan Janganlah Kalian Bersusah Payah Untuk Menempuh Semua Perjalanan Kecuali Menuju Ketiga Tempat Masjid Haram Masjid Nabawi Masjid Kita Diperintahkan Oleh Nabi Untuk Berupaya Mendatanginya Karena Adanya Keutaman Yang Besar Di Tempat Tersebut Di Antara Keutaman Masjid Haram Masjid Haram Masjid Haram Itu Satu Kali Salat Di Sana Lebih Baik Atau Pahalanya Adalah Seratus Ribu Seratus Ribu Kita Tampu Masjid Kejian Anda Di Tampu Ator Ya Seratus Ribu Dibagi Tahun Seratus Ribu Likul Sama Dengan Dua Ratus Dapan Dua Tahun Seratus Ribu Jadi Dengan Selat Sumpuh Pisah Di Buah Dua Kalau Selat Subuh Di Al-Hidayah Ini Rung Atus Solong Solong Telong Laun Subhanallah Itu Keutaman Yang Menghentakkan Jangan Sekali Kalau Masjid Nabawi Seribu Satu Kali Selat Di Masjid Nabawi Kita Sala Seribu Kali Lebih Baik Di Tempat Yang Lain Seribu Seribu Itu Kita Terpuas Lagi Seribu 2,8 2 tahun 8 bulan Suat Pisah Subhanallah Sehingga Pantas Kalau Imam Berbindu Hajar Al-Has Kalari Mengatakan Setiap Orang Yang Beriman Pasti Merasakan Kelinduan Dalam Hatinya Untuk Berziarah Ke Masjid Nabawi Karena Kecintaan Mereka Kepada Allah Rasul Allah Jadi Di antara Tempat Yang Memang Pantas Untuk Kita Mengumpulkan Biaya Supaya Bisa Kesana Dalam Haram Masjid Nabawi Dan Masjid Haram Karena Keutaman Yang Begitu Besar Keutaman Yang Begitu Besar Maka Bagi Bapak Ibu Yang Tahun Ini Diberikan Kesempatan Dari Allah Dipanggil Untuk Berangkat Hajj Itu Menikmat Tersata Besar Manfaatkan Keberadaan Ketika Di sana Untuk Mengambil Keutaman Sebanyak Banyak Dan Bagi Yang Lain Usikum Waiyaya Saya Menasehatkan Untuk diri Kami Dan Semua Jaman Maka Paling Tidak Mari Kita Berumpa Paling Tidak Seumur Hidup Ini Kita Pernahlah Kita Menginjakkan Kaki Kita Berziarah Di Masjid Haram Untuk Mendapatkan Keutaman Keutaman Canggung Besar Yang Hanya Ada Di Sana Tidak Ada Di Sini Yang Hanya Ada Di Di Sana Masjid Semua Hidup Minimal Kita Sekali Kita Berdoa Kepada Allah Semoga Allah Berikan Taufik Semoga Berikan Kemudahan Untuk Bisa Kesan Allah Siap Nampak Ini Yang Pertama Karena Ada Faktor Waktu Yang Mulia Yang Kedua Ada Faktor Tempat Yang 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 Ketiga Masjid Masjid Aqsa Di Palestine Kalau Masjid Aqsa Itu 500 Kali Satu Solat Di Sana Sendir 500 Kali Solat Di Tempat Yang 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 Kemudian Faktor Yang Yang Umat Islam Ini Mendapatkan Keutamaan Dibandingkan Umat Tertahulu Adalah Karena Adanya Amal Amal Soleh Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lipat Gandakan Keutamanya Contohnya Adalah Seperti Sedekah Sedekah Allah Berkirman Dalam Al-Quran Al-Baqarah 261 Perkirman 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 Berkirman Berbuah Seratus Allah Melipat Gandakan Yang Dikah Daki Jadi Orang Yang Bersedekah Jalan Allah Itu Pahalanya Lipat Gandanya Dari 7 Sampai 700 Kali Lipat Ini Keutaman Yang Allah Berikan Dari Islam Kemudian Tiga Amal Yang Lain Amal Jariah Nabi Kita Mengatakan Kalau Anak Adab Itu Meninggal Terkutus Amalnya Kecuali Tiga Sedekah Jariah Sedekah Jariah Al-Quran Al-Quran Yuntafa Al-Quran Al-Quran Dimanfaatkan Al-Quran Tidak Soalnya Jadi Ulahu Atau Anak Soalnya Mendoakan Luar Biasa Seorang Yang Memiliki Harta Lalu Dinahkahkan Jariah Selama Jariah Itu Dimanfaatkan Dalam Ketakatan Kepada Allah Kecipratan Pahalanya Meskipun Sudah Meninggal Dunia Seorang Yang Berilmu Mengejarkan Ilmunya Lalu Ilmunya Diamalkan Terus Lerus Oleh Orang Sepeninggalnya Maka Dia Dapat Kiriman Pahalanya Meskipun Dia Sudah Berada Dalam Kuburnya Maka Inilah Bagaimana Dia Cara Hal Yang Perlu Kita Tinggalkan Adalah Bagaimana Kita Bisa Memiliki Bagaimana Kita Sudah Mati Tapi Amal Kita Terus Bertambah Ini Yang Perlu Untuk Kita Program Kita Mati Tapi Amal Kita Terus Perdatangan Maka Tiga Tari Peluang Kalau Bukan Memperbanyak Sedekah Jariah Maka Ajarkan Ilmu Yang Bermanfaat Atau Perbanyak Anak Anak Soleh Agar Mereka Mendoakan Kita Yang Keempat Faktor Yang Dapat Menjadikan Umat Islam Ini Lebih Mulia Adalah Dikarenakan Faktor Keikhlasan Dalam Bahama Ikhlas Dan Benar Ikhlas Dan Benar Berkata Iman Amal itu Bisa Berbeda Pahalanya Bertingkat Tingkat Pahalanya Dikarenakan Faktor Yang Ada Di Hatinya Bita Faktor Iman Wal Ikhlas Karena Iman Dan Keikhlasan Berikan Perumpamaan Inna Rojulu Inna Rojula Boleh Dibilis Orang Berada Di Sof Yang Sama Di Sof Yang Sama Tapi Pahalanya Bagikan Langit Dan Bumi Pahalanya Bagikan Langit Dan Bumi Apa Yang Membedakan Niat Niat Dan Cara Cara Yang Menarik Kesesuaian Amalan Sebagaimana Yang Coklatkan Rasulullah S.A.W. Maka Itu Akan Berpengaruh Pada Amalan Demaskah Dalam Sebuah Riwayat Disebutkan Dahulu Ada Seorang Sahabat Yang Menyembeli Kurban Sebelum Surat Ini Menyembeli Kurban Sebelum Surat Ini Lakan Nabi Berkata Nabi Bersabda Dabah Itu Melihat Fusyik Kamu Ini Menyembeli Untuk Dirimu Sendiri Dan Bukan Termasuk Kurban Nabi Kita Bersadar Manda Baha Qabbal Salah Falinas Barang Siapa Menyembeli Kurbannya Sebelum Salah Maka Itu Kembali Untuk Dirinya Tidak Termasuk Kurban Menyembeli Kurban Setelah Salah Maka Itu Baru Sesuai Dengan Sunnah Kau Muslim Jadi Pahalanya Beda Pahalanya Beda Berpahala Tapi Tidak Mendapatkan Pahala Kurban Kami Disembeli Sebelum Sebelum Sekalagi Karena Sesuai Dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Maka Ini Beberapa Faktor Yang akan Menjadikan Pahala Umat Islam Terlipat Ganda Di sisi Allah S.W.T Sekarang Kita juga Perlu Berhati-hati Kita juga Perlu Untuk Memahami Bahwa Sebagaimana Amalan Itu Bisa Berlipat Ganda Pahalanya Maka Dosa Dosa Pun Juga Sama Dosa Itu Juga Bisa Menjadi Lebih Besar Ketika Dipengaruhi Oleh Beberapa Faktor Di antara Yang pertama Seperti Faktor Waktu Waktu Yang Mulia Berkuat Dosa Di Waktu Waktu Yang Mulia Di Waktu Waktu Yang Berberkat Dosanya Lebih Besar Dibandingkan Di Waktu Waktu Yang Lain Berbuat Dosa Di Bulan Shawwal Dengan Di Bulan Dul Kodah Beda Meskipun Dosanya Sama Perbuatannya Sama Tapi Nilai Dosanya Beda Bulan Shawwal Bulan Biasa Bulan Dul Kodah Bulan Haram Apalagi Dikenakan Di Bulan Rumah Bos Lebih Farah Lagi Mereka Faktor Waktu Waktu Yang Mulia Jadi Kedua Karena Ada Faktor Tempat Yang Mulia Ini Juga Pernah Kalau Tadi Amal Kebaikan Di Masjid Haram Solat Seribu Di Madinah Seribu Maka Ulama Kita Menjelaskan Kalau Dosa Meskipun Tidak Disebutkan Seribu Dan Seribu Tapi Kalau Dosa Itu Berlipat Lebih Besar Tapi Tidak Sampai Seribu Itulah Rahim Ya Allah Dia Dosanya Lebih Gede Tapi Tidak Disebutkan Lipatannya Ibn Umar Mengatakan 70 Dosa Yang Aku Kerja Satu Dosa Satu Dosa Eh 70 Dosa Di Tanah Halal Itu Lebih Ringat Dibandingkan Satu Dosa Di Tanah Haram Subhanallah 70 Dosa Di Tanah Halal Itu Lebih Ringat Bagi Beliau Dibandingkan Satu Dosa Yang Sangat Tapi Di Tanah Haram Maka Ini Ketika Nanti Misalkan Allah Takbirkan Berkunjung Ke Masjid Mbah Berkunjung Ke Madinah Ke Mekah Hati-hati Satu Dosa Di Sama Itu Lebih Ringan Daripada 70 Dosa Dapat Yang Itulah Ketawabuan Ibn Abbas Ibn Abbas Beliau Ketika Hidup Tinggal Di Mekah Tapi Di Masa Tua Beliau Keluar Dari Mekah Beliau Pindah Ke Taif Sekitar 86 Kilo 86 Kilo Dari Mekah Dan Beliau Tinggal Di Masjid Namanya Masjid Ibn Abbas Ada Gerbang Ibn Abbas Di Bata Taif Apa Apa Alasan Beliau Kenapa Beliau Tidak Mau Di Mekah Karena Beliau Mengatakan Saya Tidak Pantas Mati Di Mekah Subhanallah Itu ketawa Tuhan Beliau Saya Tidak Pantas Mati Di Tanah Haram Di Mekah Maka Beliau Keluar Dan Meninggal Di Di Pair Ini Faktor Tempat Yang Ketiga Faktor Yang Bisa Menjadikan Dosa Itu Berlipat Adalah Dosa Yang Dikerjakan Terus Menerus Dosa Meskipun Dosa Kecil Tapi Terus Menerus Jadi Besar Jawab Sekali Nabi Kena Bersabda Terus Terus Sekitar Terus Terus Sayangilah Orang Maka Allah Akan Menyayi Kamu Ampunilah Orang Lain Maafkan Orang Lain Allah pun akan mengabuni kamu Celaka bagi orang yang Tidak punya adab Dan celaka bagi orang yang Terus-terusan berbuat dosa Padahal dia tahu itu dosa Dia tahu itu dosa Tapi dia terus-terusan Menganggap dia dosa yang kecil Itu jadi besar Cipik, bapak sipik Oh, cipik-cipik Jadi dosa yang dikatakan terus-terusan Jadi besar Maka ada kain yang mengatakan Tidak ada dosa besar Kalau di Baru-baru dengan istighfar Dan tidak ada dosa tercil Kalau dikerjakan terus-terus Yang berikutnya Yang berikutnya faktor yang menjadikan dosa kecil Itu bisa jadi besar Adalah ketika dia Menganggap Ringan dosa itu Menganggap enteng dosa itu Meremehkan dosa Dosa kalau diremehkan jamah sekalian Akan berpotensi untuk dia lakukan Terus Maka menjadi besar-besar itu Karena dia merangkai dosa kecil Maka jadi besar Kata Nabi S.A.W. S.A.W Seperti Kajibat Seperti Larat Yang menghindar di hidungnya Langsung ditamprek Orang periman itu melihat dosa itu seperti gunung Meremehkan naik gunung itu Meremehkan naik gunung itu Memang-meremehkan naik gunung itu Dosa itu seperti Larat Yang hingga Lalu diusir Dengan Kajibat Kemudian Faktor yang menjadikan dosa itu Bisa menjadi dosa besar Dosa kecil Bisa menjadi dosa besar Ketika Dilakukan oleh Seorang Yang berilmu Ustaz Ya Takmir Masjid Ketua PRM Seorang yang berilmu Berbuat dosa Apalagi orang yang berilmu Dengan peladan Dengan panutan Maka dosanya lebih besar Karena berpotensi Yang diikuti oleh orang lain Buka ilmu Kok Ustaz Jadi Itu berat itu Imam Al-Ghazali Mengatakan Sebuah dosa Kecil Jika dikerjakan oleh Seorang ulana Yang dijadikan panutan Itu perkara Jadi besar Urusannya jadi besar Jadi besar urusannya Kenapa Karena dia akan diikuti oleh orang lain Allah mengatakan dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab Ya nisa'al nabi Mayyakti minkun nabi bahasin Mubayyinah Yudu'af laha al-adabu dikfain Allah mengatakan dalam Al-Ahzab Wahai istri-istri nabi Wahai istri-istri nabi Mayyakti minkun nabi bahasin Mubayyinah Barang siapa dari kalian berbuat Faizah Berbuat kemaksiatan Yudu'af laha al-adab Maka dosanya Al-adabnya dilipatkan dua Bucuni nabi Seandainya bermaksiat Seandainya bermaksiat Maka dosanya dua kali lipat Maka ulama kita mengambil istimbad hukum Ini contoh Bagaimana kalau seorang ulama Seorang ahlul ilmi Ustaz Kiyai dan sebagainya Ustaz itu berbuat maksiat Maka itu dosanya lebih gede Dibandingkan orang biaksa Karena seorang yang berilmu Ketika maksiatnya Mengkhianati ilmunya Dia mengkhianati ilmunya Dosanya lebih gede Dia maksiatnya Ini Ustaz Kita kenalkan Jadi ini perlu berhati-hati Ini dalilnya dari surat Al-Ahzab Ayat Tidak puluh Kemudian teman sekalian Tadi Tadi Wistomun berapa yang sejam itu Teng Kamu kok takis ya Jambi dulu Pas Dan mohon maaf Dan ini saya Apa boleh buat Buat apa yang boleh Ya Insya Allah kita akan Campur Semoga Mudah-mudian Allah SWT Berikan Taufid kepada kita Semua Dan Untuk Menjadi Allah-Hamba Allah Yang dimudahkan Dalam ketaatan Kepatanya Waktu-waktu yang Mulia Tempat-tempat yang Mulia Sehingga mendapatkan Kehutangan yang Berlibatkan Dan Dengendarkan Dan segala macam Keburukan Kemaksiatan Dan kita Berlindung agar Dijauhkan dari Dosa-dosa yang Dosa itu Berlipatkan Dajam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'm'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'dala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala. Ya Rabbul Alamin Allahumma Syafi Allahuma syfieh, Allahuma syfieh, Allahuma syfieh Mas' alu laha la adeim wa labba larsul adeim hi'ya syfieh Allahuma rabba'al nas' alil ba'ca syfieh tersyukur sifat rosa rambanya rambanya min aswajina waburi yadina kurda ayun wajianna imam ya rambanya 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 kata mars sir jahlah ulang alaikum wa rahmatullah wabarak 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 selamat menikmati